Dulu kan belum banyak yang masuk Islam di Jawa itu masih Hindu Kemudian oleh ulama-ulama Jalur para wali Itu lengah kali dengan para wali itu membawa gamelan di depan masjid Kemudian orang-orang banyak yang nonton dan dengar gamelan Kemudian para wali itu ceramah Ceramah sampai kemudian orang-orang yang Jawa yang masih Hindu Buddha itu Tertarik dengan ceramahnya kemudian masuk Islam Orang masuk Islam Itu kan syaratnya harus mengucapkan dua kali masyadat Ada bahasa Arabnya namanya sahadatain Orang Jawa untuk mengatakan sahadatain itu agak kesulitan Maka jadilah sekaten Nah ini melestarikan Jadi sekaten Jadi ini melestarikan pas memainya Mauluk Nabi Mauluk Nabi itu kelahiran Nabi Pas ini hari kelahiran Nabi Jadi kan yang peringati kelahiran Nabi dengan hijrah Nanti tinggal tirukan saja Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sesungguhnya Sesungguhnya Agama di sisi Allah Agama di sisi Allah Hanyalah Islam Hanyalah Islam Yang bertanda tangan di bawah ini Yang bertanda tangan di bawah ini Saya Saya Nama Nama A. Erwin Winarno Tempat tanggal lahir Klaten 26 September 1986 Alamat Pekerjaan 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 swasta Agama terdahulu Atolik Dengan penuh kesadaran Dengan penuh kesadaran Dan niatan tulus Dan niatan tulus Dalam diri sendiri Dalam diri sendiri Bahwa mulai pada hari ini Bahwa pada mulai hari ini Hari Selasa Tanggal 11 Tanggal 11 Rabiul Awal Rabiul Awal 1445 1445 Hijriah Hijriah Atau 26 September Atau 26 September 2023 2023 2023 Miladyah Miladyah Saya telah meninggalkan Saya telah meninggalkan Agama saya terdahulu Agama saya terdahulu Agama 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 Katolik Dan pada saat ini Dan pada saat ini Saya menyatakan diri Saya menyatakan diri Memeluk agama Islam Memeluk agama Islam Di hadapan para saksi Di hadapan para saksi Dengan mengucapkan Dengan mengucapkan Dua kalimat syahadat Dua kalimat syahadat Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Berikut pernyataan saya selanjutnya saya menyatakan sanggup patuh dan taat Patuh dan taat menjalankan perintah menjalankan perintah syariat Islam Semoga Allah selalu memberikan pertolongan dan petunjuk kepada kita semua Amin Amin Saksifil Saksifil Semoga kita berdoa supaya kehidupan lebih baik lagi Supaya kita mendapatkan petunjuk bahwa yang hak itu hak yang salah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma ufir lana zuhrupana wa kafir anna sayyatina wa dawaffana ma'abrar Allahumma anta robhi la ilah ilah anta hulaqtani wa ana abduka wa ana ala tiga wa wa'tika maslata'lum A'udhika min syarima suna'tu abu ulaka bini akmatika alaya wa abu bitanfi'u fawfilih fa'inna ulayakbiru binupa ilah anta la ilah ilah anta subhanaka innikuntumna dolimin Allahumma arinal haqwa haqwa wa rizuknat tiba'ah wa arinal batila batila wa rizuknat tiba'ah Ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya Ya Allah tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah dan berilah kami kekuatan untuk menjauhinya Rabbana la tuziqulubana ba'da idh hataytana wahab lana min latungka rohmah innaka anta wahab Rabbana athina min latungka rohmah wahizik lana min amrina roshada Rabbana la tuakhitna innasina wa akhtukna Rabbana wa la tahmil alayna ishrongka ma hamantahu ala lathina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqotala nabih wa'afu anna wafir lana Warhamna anta maulana fa ansurna ala lkhomil kafirin Rabbana zulamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna min khusirin Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasad wa ziyatatan fil almi wa barukatan fil rizqi wa taubatan qabdlal mawt wa rahmatan indal mawt wa mawfiratan ba'dal mawt Allahumma ha'ubin alayna fi sakarotil mawt wa nacata minal narwa afa indal hisab Rabbana habilana min azwacina wa durriyatina qudrot a'yun maja'alna lilmuttaqina imamah Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adabanna Rabbana tababal minna innaka antasami'u alim wa tuba'alina innaka antas tawwaburrohim wa sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahabat semain subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun wa salamun ala mursahin wa alhamdulillah itu kealamin amin ini ada kenangan-kenangan dari maaf ini nanti ini untuk belajar membaca huruf Arab kemudian ini nanti bisa sinau tentang jadi seperti apa nih orang hijrah itu dan ini ada Al-Qur'an Al-Qur'an nanti kalau sudah bisa membaca ini lanjutkan dengan membaca jawab ya ya maksudnya sarung untuk nanti dengan mulai dengan sholat-sholat nanti eh apa sertifikat ini nanti akan diberikan ketika ada sudah bisa mulai sholat nanti pemibingnya saya monggo nanti konsultasi dengan ma'alaf center nanti pemibingnya diarahkan ke mana yang jelas nanti pemibingnya kalau putra ya putra kalau putri ya putri ya saya kira seperti itu saya datang dulu yang monggo belajar mulai dari yang mudah-mudah ya hehehe jangan yang sulit-sulit Pak Cilu ini nggak usah mikir politik nggak usah berada macam-macam belajar dulu Islam kalau semua sudah baik pengetahuan Islamnya baru belajar yang agak rumit ya Alhamdulillah selamat ya sudah 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 selamat sore berkenalkan saya saya air air Minarno tanggal tepat tanggal lahir klaten 26 September 1986 saya masuk Islam hari ini bertepat dengan hari ulang tahun saya yang ketika puluh tujuh lega hahaha gimana ya eh saya tujuan saya masuk Islam itu sebetulnya Islam tuh nggak asing buat saya mas karena kakak mu'alaf dan dua punya adik juga Islam jadi nggak begitu asing dan saya masuk Islam karena panggilan sebetulnya ya saya 10-20 pelajari Islam dan jujur Mas saya sudah bisa doa sebelum makan doa ajaan maghrib dan aja maghrib waktu puasa coba ya enggak alas makan ya Allahumma barikana fima royak kana wakinya adabana kalau yang maghrib itu Allahumma la inaha saat barui bika wa'id barunah habika wa'ala uristorti ya Allah kini malamu telah datang siangmu telah berlalu dan suara-suara penyuruhmu telah diperdengarkan maka ampunlah dosaku maaf kalau salah ada sedikit gugup Mas kalau pencarian Islam tuh udah lama sih betulnya Mas nggak udah lupa tapi jelas sudah lama Mas karena dulu aku pernah membaca buku tentang ketuhanan itu dari siapa lupa aku makanya dulu kan sempat pindah rumah Thomas itu bukunya itu saya cari nggak ketemu itu Mas udah baca itu Mas tentang asas ketuhanan itu Mas sebelumnya udah lama sih Mas aku Hai apa nama tertarik sih sebetulnya gitu cuma Alhamdulillah aja saat ini baru bisa keturutan sudah bisa masuk Islam gitu Alhamdulillah ya masa nggak tahu itu ini bisa sampaikan pernah tahu sekaten nggak sekaten pernah sih Mas waktu di al-alun gitu al-alun utara itu cuma kalau sekaten itu kalau disini belum itu sih ya makanya tadi baru masuk ke sini kok banyak makanan gitu jadi sekaten itu berasal dari kata syahdatan lidah Jawa itu agak susah mengatakan syahdatan sehingga jadilah kata sekaten sekaten itu sudah diadakan sejak zaman para wali dulu jadi ketika di Jawa ini masih mayoritas Hindu Buddha kemudian para wali itu untuk mengundang mereka ke dalam dakwahnya itu dengan cara membunyikan gamelan karena orang Jawa itu memang sangat suka mendengar gamelan iya kemudian gamelan itu ditempatkan di depan masjid nah dibunyikanlah gamelan itu dan gamelan yang diciptakan oleh para wali ini gamelan yang unik karena satu-satunya gamelan yang tidak bisa untuk nari atau nyanyi akhirnya orang Jawa kan merasa ini gamelan kok asing aneh budiknya akhirnya mereka datang ketika mereka datang itu nah sudah berkumpul banyak mereka ketika mereka sudah berkumpul gamelan itu dihentikan kemudian para wali berdakwah kepada mereka nah itu berdakwah memberi pelajaran pengajian lah segala sekarang seperti itu hingga karena bagusnya penyampaian para wali itu banyak diantara mereka itu mayoritas kemudian mau menerima ajaran Islam dengan ikhlas ketika mereka itu sadar dan mau menerima ajaran Islam maka mereka dituntun oleh para wali itu untuk masuk agama Islam dengan mengusatkan dua kalimah syadat yang dalam bahasa Arab sahadatain orang Jawa mengatakan syadatan susah jadi tidak sekatan sampai sekarang tradisi sekatan ini masih di lestarikan oleh keraton Yogyakarta karena memang keraton Yogyakarta adalah keraton Islam sehingga berusaha melestarikan dan apa yang sudah dilakukan oleh para wali itu untuk sarana dakwah ya korelasinya adalah Mas Erwin ini masuk Islam pas tanggal lahirnya sekarang ini bulan mulut bulan kelahiran Nabi sama-sama bulan kelahiran mudah-mudahan ini menuntun Mas Erwin lebih baik lagi amin dan sadar saya ternyata ketika masuk Islam ketika berhijalah berbarengan dengan apa bulan kelahiran Nabi ya 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 bangga Mas jangan berhenti pada kebanggaan oh encih ya tapi lanjutkan dengan mempelajari Islam itu secara sebenarnya ya seperti apa sih Islam yang sesuai tentunya ya jangan dibiasakan lagi mengetahui Islam itu hanya dari perkataan orang pelajari hadisnya pelajari kitabnya maka masih akan ketemu Islam yang sebenarnya yang seperti apa kalau nanti membaca terjemah dalam Al-Quran Al-Radus kok tidak tahu tanyakan pada orang yang lebih kompeten ya supaya tidak tersesat supaya tidak salah dalam menerjemahkan itu mani wajib itu mani wajib ya ya cukup dengan biasanya ya membersihkan farci-farci itu kemaluan ya membersihkan dulu dicuci kemudian dilanjutkan dengan berwulu wulu itu mulai dari membersihkan tangan ya kemudian berkumur sambil membersihkan hidung ya kemudian dilanjutkan dengan cuci muka tiga kali dan kemudian setelah cuci muka cuci tangan kanan dulu sampai siku tiga kali ya dari sini sampai siku meskipun tadi sudah basah untuk kumur tapi tetap harus dicuci lagi ya kemudian tiga kali ke kiri jadi bukan bolak-balik bolak-balik tapi selesaikan kanan tiga kali kiri tiga kali ya kemudian setelah itu memberi kasih air ditumpahkan digosok rambut dari depan sampai belakang kemudian dikembalikan lagi ke depan terus kemudian dan juga membersihkan telinga ya setelah itu mandi dulu mandinya jangan cara apa menggoyokkan air mulai dari kepala sampai kaki sisi kanan dulu tiga kali kemudian ganti yang sesebelah kiri tiga kali baru cuci kaki kanan dulu kiri dulu setelah itu selesai dah nanti anda sholat nggak usah wujud lagi nggak apa-apa langsung sholat nah mudah tidak sulit hakikatnya seperti mandi biasa cuma ada urutannya seperti itu tadi itu yang beda kan kalau orang tidak banyak belajar belajar mungkin yang islam-islam yang hanya dari kecil tapi nggak pernah belajar pun tidak akan tahu mandi wajib seperti apa ada yang masih berbantuan wajib seperti mandi besar itu terus pakai air yang banyak sampunan seperti ini tapi tidak ada urutannya kalau tidak urutannya ya nanti nggak nggak sesuai tuntunan ya kan gitu itu tidak sempurna meskipun ya orang langsung nyelam di kulang penang itu boleh mandi wajib tapi nggak sempurna karena tidak urut seperti tadi setelah itu baru sholat karena belum bisa bacaannya yang penting ngikutin imam saja kalau sejauh rubuh-rubuh gedang imamnya rukuk ya rukuk imamnya cucut-cucut nggak usah baca apa-apa itu sudah sah karena belum bisa tapi sholat sendiri ya harus tahu bacaannya terus gimana aku pengen sholat dewi boleh kalau sholat wajib ikut beri mesin saja dulu karena wajibnya wajib kalau besok saya ikut Jumatan boleh Jumatan terus cuma ikuti itu boleh Jumatan itu yang penting jenisnya datang sebelum adhan kemudian dengarkan khutbah ikut sholat dan selesai nggak usah meruasakan imam amin amin ya nggak usah ikut intinya sebelum anda bisa itu sholatnya boleh malu dulhar dosor dulhar dosor akhirnya sudah ada niat bahwa saya mau sholat tapi karena keterbatasan belum bisa baca ya ikut sambil di rumah tetap belajar di sini nanti ada baca-bacaan sholat ya berapa rokaat berapa rokaat nanti kalau subuh itu cuma 2 rokaat luhur 4 rokaat asar 4 rokaat mahrub 3 rokaat bisa 4 rokaat lagi 2 4 4 3 4 mas ada lagi nomor telepon SLCC menuju ke Tuhan sana 2 4 4 3 4 ya itu di rumah belajar sholat dua rokaat sambil membaca warbapapu mas nah sholat itu sebenarnya sambil membaca nggak apa-apa nah boleh maka nanti misalnya jangan cari buku tuntunan sholat yang kecil tidak tidak karena belum bisa naik bisnis belum bisa boleh sambil membaca yang penting sholat dulu tertip baru yang lain pelajari iya gitu tau wawah dari mana tau tau sini dari IG dari FB iya dan kalau nggak salah temen juga SMP itu yang Yohannus Sunar siapa ya emangnya wahyu itu juga kayaknya lulusan sini iya 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 2011 dari tadi 2011 itu lah yung jih karena saya juga dari itu dari apa sekelas swasta itu juga sekelas swasta dari FB itu lah kalau masa oh iya tadi baru lihat-lihat tadi sempeti mas aku mau tadi kan WA itu nggak dibalas-balas tau mas saya tinggal makan mas saya tinggal di depan tuh mas sambil cari informasi kayaknya kita eh bisa tau wah ini kok bisa tau malap center lah makan itu tau oh nggak ada terus tadi udah dibalas udah langsung selesai makan langsung ke ustad kata tadi kata tadi Ini saya mau mandi wajib Minjuk ya Terima kasih